Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya Pada video kali ini saya akan membuat tutorial Cara memasang box sekring pada instalasi listrik dalam rumah Disini saya sudah mempersiapkan beberapa material Di antaranya ada rangkaian instalasi listrik satu titik Box sekring dua grup, dua buah sekring otomatis Dan disini saya mempersiapkan kabel yang sudah terpasang steker Dan untuk peralatan kerja disini saya mempersiapkan tang kombinasi Tang potong, obeng bintang, test pen dan cutter Sebelum memasang box sekring ini ke rangkaian instalasi listrik satu titik ini Saya akan menjelaskan sedikit mengenai box sekring ini Box sekring ini fungsinya sama dengan MCB Fungsinya sebagai pengaman atau alat proteksi pada instalasi listrik dalam rumah Tetapi untuk saat ini box sekring ini sudah jarang digunakan Dan mungkin sudah tidak digunakan lagi Karena kurang efisien Dari segi pemasangannya yang cukup rumit Dan harganya juga cukup mahal Jika kita menggunakan box sekring ini sebagai pengaman instalasi listrik kita Kita tidak cukup hanya membeli box sekringnya saja Tetapi kita harus membeli sekringnya juga Karena jika kita hanya memasang boxnya tidak memasang sekringnya Instalasi listrik di rumah kita tidak akan nyala Maka oleh karena itu harganya cukup mahal Dibandingkan dengan MCB Dan pemasangannya juga cukup rumit dibandingkan MCB Jadi untuk box sekring ini sudah jarang digunakan Tetapi masih ada juga yang menggunakan box sekring ini Mungkin di rumah sahabat elektrik yang masih menggunakan box sekring seperti ini Oleh karena itu di video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan box sekring ini Di sini saya juga mempersiapkan sekring otomatis 4 ampere Kenapa saya membeli dua karena box sekring ini dua grup Dan dua sekring ini akan saya pasang ke box sekring ini Untuk sekring ini ada dua jenis Yang saya gunakan di sini sekring jenis otomatis Ada juga yang sekring biasa Yang bahannya terbuat dari keramik Biasa disebut dengan sekring batu Baik sahabat elektrik Tanpa tunggu lama lagi Mari kita pasang box sekring ini ke rangkaian instalasi listrik ini Untuk tahap pertama yang akan saya lakukan yalah membuka box sekring ini Kita buka Jadi bentuknya di dalamnya seperti ini Dimana nantinya kabel dari KWH meter masuk ke box ini Fasanya kita pasang di terminal ini Untuk netralnya kita pasang di terminal yang ini Ini adalah tuas Tuas on off Jadi jika kita putar seperti ini Listrik akan terhubung ke terminal sekring ini Dan jika kita pasang sekringnya Listrik akan terhubung ke instalasi Dan jika tuasnya kita posisikan seperti ini Listrik yang ke box sekring akan terputus Jadi listrik hanya standby di terminal ini saja Berikutnya kita skrup box sekring ini ke papan instalasi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk box sekring sudah terpasang ke papan rakit Berikutnya kita akan pasang kabel yang dari instalasi listrik ke box sekring ini Untuk pemasangan box sekringnya Terserah sahabat elektrik mau posisinya seperti apa Yang saya pasang disini untuk tuas saklarnya ini Ini saya posisikan di bawah agar untuk kabel yang ke instalasi gampang pasangnya Karena keluaran dari box sekring ini di atas Untuk pemasangan kabel instalasinya kita ukur terlebih dahulu Karena nanti untuk pasangnya akan ke terminal ini Dan netralnya ke terminal yang ini Setelah diukur kita kupas Oke setelah kabelnya terkupas Kabel ini kita masukkan ke dalam box sekring ini Terima kasih telah menonton! Oke untuk kabel sudah masuk Berikutnya kita akan pasang masing-masing kabel ini ke masing-masing terminal Dimana untuk kabel yang warna coklat adalah fase ke instalasi Kita akan pasang ke terminal sekring Dan untuk kabel yang warna biru adalah netral ke instalasi Kita akan pasang ke terminal yang ini Dan untuk kabel groundingnya kita akan sambung langsung ke kabel grounding yang dari KWH meter Kita akan pasang kabel ini Terima kasih telah menonton! Oke untuk kabel pasas sudah terpasang Berikutnya kita pasang kabel netralnya Terima kasih telah menonton! 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 Oke untuk kabel netral sudah terpasang juga Jadi untuk grup 1 Sudah terpasang Berikutnya kita pasang jalur grup 2 Kita masukkan kabelnya Ini adalah jalur grup 2 dan ini jalur grup 1 Karena boxy kering ini boxy kering 2 grup Untuk yang pertama yang akan saya pasang yalah kabel pasah Oke untuk kabel pasah sudah terpasang Berikutnya kita pasang kabel netral Oke untuk kabel netral sudah terpasang ke busbar Berikutnya kita pasang kabel Yang sudah terpasang staker ini Ibaratnya kabel yang sudah terpasang staker ini adalah kabel dari kawemeter Kabel ini akan kita pasang Ke terminal saklar ini Jadi kalau kita lihat boxy kering ini Di bagian sini adalah inputnya Dan di bagian sini adalah outputnya Dimana inputnya adalah Masukan dari kawemeter Dan outputnya adalah Keluaran ke instalasi listrik Jadi kabel ini ibaratnya adalah kabel Yang dari kawemeter Yang akan kita pasang ke Bagian input Boxy kering ini Yang terhubung ke saklar Karena fungsi saklar ini adalah Mengonopkan Atau menghubungkan Listrik dari kawemeter Ke instalasi listrik Mari kita pasang Kita ukur terlebih dahulu Karena untuk kabel yang netral Kita akan pasang ke terminal ini Dan kita akan jamper Ke terminal busbar yang ini Jadi kita ukur terlebih dahulu Oke untuk kabel sudah terkupas Berikutnya kita masukkan Kabel ini ke dalam boxy kering ini Oke untuk kabel sudah masuk Berikutnya kita akan pasang Masing-masing kabel ini Ke masing-masing terminal busbar Yang untuk pertama yang akan saya pasang Adalah kabel fasa Kabel fasa ini akan saya pasang Ke terminal saklar ini Dan berikutnya saya akan pasang Kabel netral ini ke terminal Yang bagian bawah ini Dan setelah terpasang Saya akan jamper ke terminal Basbar netral Dimana terminal basbar ini Adalah terminal netral Untuk masing-masing Kedua jalur instalasi listrik ini Disini saya menggunakan kabel serabut Karena saya tidak memiliki kabel yang ditunggal Makanya saya menggunakan kabel serabut ini Tapi saya sarankan Buat sahabat elektrik Jika ingin memasang Instalasi listrik Ataupun memasang MCB Maupun boxy kering ini Jangan menggunakan kabel serabut Karena kabel serabut mudah terbakar Gunakanlah kabel inti tunggal Oke untuk kabel fasa sudah terpasang Berikutnya kita pasang kabel netral Sampai jumpa di video selanjutnya Oke untuk kabel netral Sudah terpasang ke basbar Berikutnya saya akan jamper ke Terminal basbar Bagian bawah Yang untuk Netral masing-masing Jalur ini Oke untuk kabel netral Sudah kita jamper ke basbar bagian bawah Berarti untuk pemasangannya Sudah selesai Disini saya tidak menggunakan kabel grounding Karena kabel yang dari kawemeter Tidak ada groundingnya Maka kabel grounding ini Saya tidak akan pasang Jadi di rangkaian ini Di instalasi listrik ini Tidak menggunakan grounding Karena kabel dari kawemeter Tidak ada groundingnya Tapi saya sarankan Jika pemasangan aslinya Jika pemasangan di rumah sahabat elektrik Kabel grounding harus selalu dipasang Agar instalasi listrik sahabat elektrik Aman dari arus lebih Maupun sambaran petir Oke untuk pemasangan sudah selesai Bisa lihat disini Kabel yang ini adalah Fasa dari kawemeter Dan kabel yang ini adalah Netral dari kawemeter Dan kita jamper ke terminal bagian bawah Dimana terminal bagian bawah ini adalah Bass bar untuk Netral Kedua jalur instalasi listrik ini Dan kabel coklat yang terpasang Ke terminal sekering ini adalah Kabel fasa dari Instalasi listrik jalur 1 Dan kabel coklat yang terpasang Ke terminal Sekering ini adalah Kabel fasa dari Jalur 2 Oke untuk Berikutnya kita tutup box sekering ini Oke untuk box sekering sudah tertutup Berikutnya kita akan Tes atau uji Instalasi listrik ini Apakah Apakah Bola melampu ini akan nyala Jika bola melampu ini nyala Berarti pemasangan box sekering ini berhasil Disini untuk jalur 2 Saya tidak pasang apa-apa Hanya kabel saja yang keluar Karena Saya hanya membuat tutorial Bagaimana cara pemasangan box sekering ini Oleh karena itu jalur 2 ini tidak perlu dipasang Instalasi listrik maupun peralatan listrik lainnya Tetapi saya akan coba tes Di kabel ini Di kabel ini Apakah nantinya Pada saat pengetesan Kabel ini sudah bertegangan atau tidak Oke sahabat elektrik Sekarang saatnya kita lakukan pengetesan pada Box sekering ini Apakah sudah terpasang dengan baik atau belum Disini saya sudah mempersiapkan kabel extension Kabel extension ini sudah terhubung ke sumber listrik Kita bisa lihat disini Untuk Saklar ini sudah nyala Berarti Extension ini sudah Bertegangan Saya akan Menghubungkan atau mencolok Kabel yang terpasang Staker ini Kabel yang sudah Kita pasang ke Box sekering ini Kita akan colok ke Kabel extension ini Setelah kita colok Nanti kita akan Uji atau tes Box sekering ini Apakah Box sekering ini sudah terpasang dengan baik Atau tidak Jika terpasang dengan baik Instalasi listrik ini akan Bertegangan Dan lampu ini akan Nyala jika kita on kan Saklar ini Mari kita coba Oke untuk kabel Yang terhubung ke box sekering Sudah tercolok ke Kabel extension Berikutnya kita akan pasang Kedua sekering ini Kita pasang sekering ini Ke box sekering ini Untuk tuasnya masih posisi Off Jadi untuk Arus listrik Yang dari Kabel extension Ataupun KW ameter Belum terhubung ke Instalasi Karena Tuasnya masih posisi Off Oke untuk Kedua sekering Sudah terpasang ke box sekering Berikutnya Kita akan coba Naikkan tuas ini Dan kita akan tes Apakah Instalasi listrik ini Sudah bertegangan Saya akan naikkan tuasnya Oke untuk Tuas sudah naik Saya akan coba Onkan saklar ini Apakah bola mini nyala Kenapa lampunya Tidak nyala Karena kedua sekering ini Tombolnya Belum kita Tekan Kedua sekering ini Memiliki tombol Di atasnya Kita harus menekan Tombol ini Terlebih dahulu Agar tombol ini on Dan arus listrik Yang dari KWH ameter Yang sudah masuk ke Saklar Bisa terhubung ke Instalasi listrik Oke Saya akan coba Onkan kedua Sekering ini Saya akan tekan Tombolnya Dan saya akan coba Onkan saklar ini Oke untuk Bolam lampu sudah nyala Dan saya akan coba Tes tegangan pada Stop kontak ini Apakah sudah bertegangan Saya akan mengetesnya Menggunakan test pen Oke untuk Stop kontak sudah bertegangan Dan saya akan mengetes Jalur dua Apakah kabel ini juga Sudah bertegangan Oke Kabelnya sudah bertegangan Bisa lihat pada test pen Oke berarti untuk Pemasangan box sekering ini Sudah terpasang dengan baik Dan pemasangannya sukses Baik sahabat elektrik Demikianlah tutorial Cara memasang box sekering Jika sahabat elektrik Suka dengan video ini Klik tombol like Dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang Terima kasih Salam elektrik Terima kasih telah menonton